Berpura-pura sebagai pekerja proyek, 6 orang pria mencuri puluhan tiang telepon di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Akibat pencurian tiang telepon, salah satu perusahaan telekomunikasi mengalami kerugian hingga Rp90 juta. Sebanyak 22 tiang telepon ini disita dari pelaku pencurian di Maros, Sulawesi Selatan. Dalam aksinya, para pelaku berpura-pura sebagai karyawan proyek pemasangan jaringan telepon untuk menghindari kecurigaan warga. Aksi para pelaku terbongkar saat mencuri tiang telepon di Jalan Tamarunang dan Jalan Bajimanggai, Kecamatan Mandai. Warga yang curiga karena pelaku mencabut tiang telepon dalam jumlah banyak, kemudian melaporkan pada polisi. Empat pelaku pencurian tertangkap, sementara dua pelaku yang kabur masih dalam pengejaran. Berkeliling antarapupaten mencari tempat memang yang sunyi, nanti ada yang sunyi dan memang tidak terpantau oleh warga maupun masyarakat. Dari tangan pelaku, polisi menyita 22 batang tiang telepon, dua mobil bak terbuka dan rompi pekerja proyek. Selain beraksi di Kabupaten Maros, diduga para pelaku juga melakukan pencurian tiang telepon di Kabupaten Pangkep, Kabupaten Sinjai dan Kota Pari-Pari. Akibat perbuatan pelaku, salah satu perusahaan telekomunikasi mengalami kerugian hingga 90 juta rupiah. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman sembilan tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Mahyu Ruslan, AI News, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.